Pemirsa Sidang Pembunuhan Aktivis Antitambang Salim Kancil hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Anjung Purbawi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Anjung, apa saja agenda Sidang Salim Kancil yang berlangsung hari ini? Ya, Lofi dan Pemirsa Proses Hukum terkait kasus penganiayaan dan pembunuhan aktivis lingkungan di Desa Selok Awar-Awar, Pasiran Lumajang, Jawa Timur hingga hari ini masih terus berlangsung. Dan hari ini rencananya akan digelar Sidang Pledai atau Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa. Hari ini ada 33 terdakwa yang telah memasuki Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beberapa keluarga terdakwa juga nampak hadir di Sidang Pledai ini, Pemirsa. Mereka juga meminta agar hakim juga memperhatikan nasib istri dan anak seluruh terdakwa ini. Dalam kasus ini, Pemirsa seperti yang kita ketahui terjadi pada tanggal 26 September 2015. Dan saat ini terlibat ada 35 terdakwa, 2 di antaranya anak di bawah umur yang sebelumnya telah difonis. Dan saat ini ada 33 terdakwa yang tengah mengikuti Sidang Pledai dengan 15 berkas, yaitu berkas pembunuhan dan penganiayaan. Sidang yang seharusnya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi Pemirsa mengalami keterlambatan dan kurang lebih baru dimulai 20 menit yang lalu diikuti oleh 33 terdakwa ini secara bergantian. Dan saat ini, Pemirsa, saya telah bersama salah satu aktivis lingkungan yang ada di desa Selok Awar-Awar, juga termasuk korban penganiayaan peristiwa 26 September 2015 lalu, yaitu Pak Tosan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Tosan, hari ini atau tepatnya baru saja dimulai Sidang Pledai pembacaan nota pembelaan terdakwa. Sejauh ini, Pak, menurut Pak Tosan, apakah tuntutan yang diberikan kepada terdakwa ini sudah sesuai keinginan dari Pak Tosan yang merupakan satu korban yang merasakan bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku waktu itu, Pak? Tidak sesuai yang dituntutkan oleh jaksa kepada tersangkat. Sangat tidak sesuai. Menurut Bapak, seperti apa? Yang menurut Bapak ini tidak sesuai dengan apa saja tindakan yang dilakukan kepada saya waktu itu? Menurut saya, ya, saya bisa mengatakan tidak sesuai permasalahannya yang dilakukan oleh semua tersangka yang sekarang ada di dalam ruangan persidangan itu satu karena pembunuhan berencana. Satu, kayak saya sudah dibantai, kayak Salim sudah dibunuh, dan pembunuhan itu sebelum bulan 9 tahun 2015. Perencanaan itu mulai bulan 7 sudah direncanakan bahwa yang mau dibunuh enam orang, termasuk saya, Almarhum Salim Kancil, dan Pak San, Pak Si, terus Angsori, sama Hamid yang mau dibunuh. Kemudian yang masuk ke dari peristiwa ini ada Pak Tosana dan Salim Kancil, dan saat ini telah tewas dalam peristiwa 26 September 2015. Hari ini, kalau Bapak melihat ada beberapa keluarga terdakwa yang ikut masuk ke dalam ruang sidang sendiri. Bapak, harapannya apa, Pak, dari sidang Play Doh ini? Apakah tuntutan-tuntutan yang Bapak inginkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, bahwa tindakan ini merupakan peristiwa yang telah direncanakan masih terus Bapak inginkan? Ya, bagi, ya, khususnya untuk saudara saya penegak hukum, tolong adili seberat-beratnya, dituntut seberat-beratnya. Kalau hari ini ada 33 terdakwa yang hadir dalam sidang, dua diantara yang telah difonis di bawah umur sebelumnya begitu, Pak, apakah dari total 35 pelaku ini atau 35 terdakwa ini memang mereka semua yang ada dalam peristiwa 26 September 2015 lalu, atau ada beberapa pelaku lainnya hingga saat ini belum ditindak oleh aparat kepolisian? Masih ada di luar, ya, pelaku yang belum ditindak itu tinggal 23 orang. Sebelumnya Bapak sudah melaporkan ini kepada aparat setempat, baik pemerintah setempat ataupun aparat kepolisian di Lumajang, Pak. Sudah, saya memberitahu ya laporan, malah kok sudah diapa-apakan, itu. Kemudian, selain 23 pelaku yang saat ini menurut Pak Tosan belum ditindak oleh aparat kepolisian begitu, Pak, apakah kegiatan penambangan pasir liar di desa Selok Awar-Awar Pasirian Lumajang yang seperti kita ketuai pemersa mengakibatkan jalan desa rusak masih terus berlangsung, Pak? Masih, masih terus berlangsung, ya, kerusakan dari segi tanaman, sawah-sawah, dan memang merugikan orang umumlah khususnya. Bukan sesumah yang dirugikan orang Selok Awar-Awar dan di luar Kabupaten Lumajang pun dirugikan dari jalan. Dan tidak ada tindakan begitu ya. Pak Tosan, terima kasih. Semoga sidang kasus ini sesuai dengan apa yang Bapak inginkan dan seluruh pelaku bisa diadili. Terima kasih, Pak Tosan. Iya, pemirsa, demikian tadi perkembangan terkait kasus yang terjadi pada tanggal 26 September 2015 lalu. terkait penganiayaan dan pembunuhan aktivis lingkungan di desa Selok Awar-Awar Pasirian Lumajang, Jawa Timur. Kembali ke studio Lofi. Iya, terima kasih, Anjung, yang melaporkan langsung sidang pembunuhan salim kacil yang berlangsung hingga saat ini. Terima kasih, Anjung. Selamat bertugas kembali.